oke sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Kesia hari ini Bunda ingin memasak masakan simple ala anak kos kenapa Bunda sebut begitu karena disini kita nggak usah pakai ulek enggak usah pakai raci-raci ya Oke bisa kita lihat apa saja bahannya disini Bunda menggunakan cabai rawit nah cabai rawitnya ini bisa merah dan hijau bisa merah aja monggo ya kemudian ini kaldu Bunda menggunakan yang rasa jamur kemudian bawang bombenya Bunda menggunakan satu telurnya Bunda menggunakan lima butir ini telurnya bisa Bunda-bunda di rumah at mau tambah atau mau kurang ya kemudian ini ayamnya Bunda menggunakan ayam cincang seperempat kemudian daun bawangnya Bunda menggunakan tiga lonjor nah untuk bumbunya ini Bunda menggunakan gula pasir nanti gula pasirnya opsional ya Bunda bisa ditambah bisa dikurang kemudian kecap asin sawri-saw stiram ini kecap manis nah langsung bisa kita mulai ya Bunda di sini Bunda akan masukkan dulu kaldu bubuknya kemudian air kemudian air sedikit dulu ya Bunda kecap asin sauri saus tiramnya ini sekarang bumbunya kita aduk dulu ini Bunda akan tambahkan dulu gula pasir kira-kira satu sendok makan nah kita aduk dulu biar tersantur rata dulu sekarang baru Bunda panaskan nah ini Bunda akan langsung masukkan ayamnya ya Bunda oke kemudian kita masukkan bawang bombaynya dan Bunda akan tambahkan kecap manis nah oke sekarang langsung kita tutup kita tunggu sampai termasuk dulu ya oke Bunda ini setelah kita lihat airnya sudah asat ya Bunda ini sudah termasuk sekali di ayamnya nah sekarang Bunda akan tambahkan air sedikit lagi kemudian Bunda masukkan cabai dan Bunda tambahkan merica ya mericanya sedikit aja Bunda ini cabai ini sebenarnya enak kalau banyak sekali ya maksudnya pedasnya itu kerasa cuma karena anaknya Bunda ada yang belum suka pedas makanya Bunda memakai sedikit nah sekarang kita kocok dulu telurnya oke kita tunggu kita tutup lagi ya Bunda kemudian sekarang Bunda akan kocok telurnya nah Bunda akan kocok telurnya setelah mendidih untuk yang kedua kalinya ini Bunda akan masukkan daun bawangnya ya nah ini sudah masukkan ya Bunda aduk lagi nah pasti saat disini Bunda-bunda di rumah bisa tes rasa ya Bunda bisa tes rasa dulu kalau memang rasanya sudah pas baru nanti kita masukkan telurnya oke ini Bunda akan masukkan telurnya ini tadi sudah dalam keadaan apa namanya mendidih yang kedua ya ini sekarang telur yang kita kocok tadi ini akan Bunda masukkan ya kemudian kita tutup sebentar lagi oke nah seperti ini ya Bunda diratakan nah ini sudah rata oke sekarang akan Bunda tutup lagi kita tunggu oke Bunda setelah mendidih lagi dan telurnya sudah matang bisa kita matikan ya sekarang siap untuk kita hidangkan oke masakan simple ala dapur Bunda Kezia siap untuk dihidangkan terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi oke oke ya